Terima kasih. Ada yang informal. Ada yang temporal. Yang temporal ini yang biasa kita kerjakan. Misalnya Bapak Ibu ini dijazahkan guru untuk berzikir seribu. Nah itu temporal seribu doang. Kalau khalwat, jadi suluk bentuknya khalwat. Bisa 10 hari, bisa 30 hari, bisa 4. Terserah berapa perintah guru. Syekh Abdul Faiz, Abdullah Faiz Adagistani. Seorang mursid maksudan dia. Gurunya Syekh Haqqani. Kan terkenal ya Syekh Nazim Haqqani. Itu beliau kalau lagi suluk Pak. Antem gak sanggup, gak ada gak sanggup. Mikirin dunia, wudu. Mikirin dunia, wudu. Eh sorry. Lupa kepada Allah, wudu. Teringat dunia mandi tobat. Itu torikoh beliau tuh. Jadi naksyaban dia beliau sudah beda dengan naksyaban dia sebelumnya. Di naksyaban dia sebelumnya mandi cukup di awal mau zikir. Mau-mau talqin zikir. Beda dengan kodiria sebelumnya. Udah beda-beda tuh. Syabdullah Faiz kemudian meringkasnya. Gitu. Kan gak mungkin Pak beliau ngajarin Bapak gitu. Ada yang mau belajar perikot sama saya. Nanti saya gituin gimana. Kamu lupa kepada Allah, wudu. Ingat dunia, mandi. Bisa mandi 50 kali sehari. Kita ini hidup di akhir zaman. Insya Allah banyak ruksa. Insya Allah banyak ruksa. Yang penting tasdik saja kepada wali-wali Allah. Kitab ini kan diri yang nulis wali Allah. Maka kita tasdik kepada isinya. Tasdik itu membenerkannya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Tasawuf adakah di masa Rasul? Ya salah. Malam tadi saya mengkaji. Dari Al-Flamin. Sampai berapa ayat? Tiga ayat ya. Sisi tasawuf dalam surah wal-Baqarah. Setiap ayatnya ada. Tasawuf itu membahas. Mulai dari bab niat, tobat. Sampai kemudian mahabbah riboh. Jadi kalau orang nanya. Husyuk masuk di tengah-tengahnya. Adakah tasawuf di Quran? Banyak. Setiap ayat sabar itu tasawuf. Setiap ayat syukur tasawuf. Setiap ayat ikhlas tasawuf. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan amal ruhani. Maka itu tasawuf. Gitu ya. Paham ya? Jadi masih mau nanya. Ada tasawuf gak di Quran? Ya itu. Beres. Cukup. Tidak ada satu lagi. Cukup ada satu lagi. Pertanyaan. Hadis Bukhari mengatakan sampaikanlah walau satu ayat. Yang artinya kita semua pun juga dianjurkan untuk bisa berdawah. Walau cuma menyampaikan satu ayat. Yang pertama saya udah lupa. Fenomen yang terjadi sekarang banyak ustadz yang tidak menjalankan kaitan da'wah. Cukup. Terus yang kedua. Hadis Bukhari tadi sampaikan walau satu ayat. Dianjurkan untuk bisa berdawah walaupun cuma menyampaikan satu ayat. Mohon tips dan ilmunya untuk bekal kita dalam belajar berdawah. Walau menyampaikan satu ayat. Sekarang mah gampang Pak. Ada video. Berdawah sebaru video aja. Ya. Dai-dai. Yang tidak dididik oleh gurunya. Mursyidnya. Maka mereka yang mendidiknya syaituan. Ya. Dai-dai yang dididik guru. Gurunya kan punya guru terus bersambung ke Rasulullah. Pasti ada sifat yang mengalir ke dalam dirinya. Apa itu? Mengajar dengan mawizoh hasanah. Orang ini banyak lupa bahwa Da'wah itu Bil'urfi. Wa'mur bil'urfi. Ajaklah orang dengan urf. Apa arti urf? Sesuatu kebaikan yang sama-sama dipahami oleh dia. Itu disebut dengan urf. Itu dia. Maka jika ada orang berdawah dengan sesuatu yang objek da'wahnya gak ngerti. Maka dia bukan berdawah dengan benar. Ada pun kemudian yang disebut dengan Wa'jadilhum bil'atihya sahan. Itu kealik kitab. Apalagi sesama muslim. Ini kan sesama muslim aja saling membintah kan. Ya termasuk aneh. Kalau kita udah kurang kok. Jauh. Saya sepanjang pandemi udah jarang banget. Setelah dipancing-pancing dikit. Karena masih ada energi hot di dalamnya. Naik lagi. Kadang sih ya. Jika di kolbu itu isinya rahmat Allah. Maka yang keluar pasti kasih saya. Tapi jika di kolbunya ada kebencian. Berarti selain Allah. Maka da'wah disini kebencian. Orang-orang yang ingin mengajak kepada Allah. Harus tahu dulu jalan kepada Allah. Harus mengenal dulu jalan kepada Allah. Bapak mau ngajak saya ke enikmah. Ya pos. Gak punya GPS gak pernah kesini. Ketemu kan tak? Enggak. Orang mau mengajak kenal Allah. Tapi dia tidak mau menyelami nama dan sifat-sifat. Allah ya salam. Ya. Nah ini perlu kita garis bawahi bahwa. Mudah kok jadi da'i yang kolbunya bening itu. Warisi saja sifat Rasulullah. S.A.W. Yang kuda tadi apa? Beli'u'anni walau'ai. Ini hadis sahih. Pemahaman orang banyak gak sahih. Dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita. Yang berda'wah sebelum mateng. Beli'u'anni walau'ayah. Bukan berarti ceramah. Ya. Gak mesti ceramah kok kalau da'wah. Emang Nabi maksudnya da'wah di ceramah disitu? Enggak kan? Kalau untuk ceramah. Mengajar kitab. Mesti punya kemampuan-kemampuan tambahan. Tapi kalau cuma mau menegur kawan, teman. Ya pakai satu ayat boleh. Satu dalil boleh. Tapi Bapak duduk di tempat saya ini. Terus nanya macam-macam. Gak tahu dalil gimana. Kejadian lah seperti di Bandung. Ada ustaz siapa namanya? Ditanya perihal yasinan. Gak bisa jawab. Langsung bilang bid'ah aja. Yang paling lucu dari tahun 80-an, 90-an ini rame. Mengenai doa anak sampai ke orang tua. Selain anak gak nyampe. Sering denger gak dulu? Itu kan kacau itu. Itu orang ingin menyampaikan satu ayat. Itu doang yang diapal. Tapi salah paham. Karena hanya mengenal satu ayat. Jadi tolong dibedakan ad-da'wah. Gha'ir al-fatwa. Fatwa, dakwah. Itu beda. Jadi kalau antum ini bukan ahli fatwa. Gak pernah belajar fikir-usul fikir hadis dengan mendalam. Cukup berdakwah dengan pengertian memberi motivasi. Jangan bermain di wilayah hukum. Ini baru hijrah tiga bulan lalu. Sudah berani membid'ahkan ustaz yang sudah puluhan tahun bersama. Kitab-kitab yang gundul itu. Aneh Pak sekarang. Betul-betul aneh. Baru hijrah. Kemarin gak pernah nyantri. Kie-kie dibantah. Kalau sayang dibantah wajar. Kan saya anak filsafat. Dia mau cari-cari kesalahan. Tapi ya Allah ya. Saya filsafat 4 tahun. 4,5. Tapi saya gak jihadis 15 tahun. Banyak kan mana? Kalau dia gak jihadis kali ya. Jadi kalau untuk menjawab fatwa haram bagi orang yang hanya mampu berdakwah. Tapi bukan mufti atau mempelajari ilmu fatwa. Kalau saya gak fatwa. Saya cuma nukil fatwa. Ya. Siapa Rozi bisa fatwa. Saya cuma menukil fatwa. Mana fatwa-fatwa yang kemudian luput dari banyak orang. Nah kita ulang. Masalah bang. Saya gak pakai fatwa saya sendiri. Saya pakai fatwa Darul Ifta Mesir. Ya. Suranci, salah macam itu. Saya pakai fatwa sana. Karena saya tidak memandang diri saya mampu berfatwa. Walaupun dapat ijazah dari guru saya. Dan dibolehkan berfatwa. Ya. Tapi saya gak lakukan itu ya. Belum saatnya lah. Nantilah ya. Kecuali persoalannya tidak ada di zaman dulu. Ada di zaman sekarang. Dan belum ada yang bahas. Baru kita cari dalilnya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi tolong dibedakan dakwah dengan fatwa. Dakwah boleh dengan satu ayat. Tapi kalau fatwa. Tidak boleh satu ayat. Gitu ya. Khalus. Khalus. Ada satu lagi sih tapi. Ini baru tanya. Simpan, simpan, simpan. Assalamualaikum saya bertanya. Apakah boleh kita membaca maulid. Tetapi kita gak menyingkat pasalnya. Hanya karena ingin mempercepat waktu. Kan bukan Quran. Quran gak itu maulid? Enggak. Ya boleh. Jadi boleh meringkas maulid. Berzanji itu berbeda dengan bacaan lain. Dia ulame. Beda lagi. Semakin kesini tambah dikit pak. Kita lama-lama jadi salallahu ala muhammad doang. Udah kejadian ya. Quran aja. Yang tadinya banyak. Satu juz. Boleh dibaca cuma kulhu tiga kali. Ya kan? Jadi gak ada masalah. Jadi kitab-kitab maulid itu bukan kitab suci. Itu cuma menceritakan tentang orang suci. Kalau itu diringkas gak ada masalah. Ya. Wallahu alam bis. Salah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton